Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, tangis pasangan suami istri Tunggal dan Oni tidak terbendung saat mendekat anak perempuan mereka Malika alias MA yang ditemukan dalam keadaan selamat. Sejak 7 Desember 2022 lalu Malika menjadi korban penculikan seorang pemulung. Pasangan suami istri warga Jakarta Pusat itu kalut memikirkan nasib anaknya yang menjadi korban kejahatan. Mereka baru bisa kembali mendekat Malika usai jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan pelaku Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi pada Senin 2 Januari 2023 malam. Saat dipertemukan mereka tidak hentinya mendekat sang buah hati saat bertemu di IGD Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa 3 Januari 2023 dini hari. Setelah proses penyelidikan yang nyaris satu bulan Malika kini dapat ditemukan dalam keadaan sehat, namun masih harus menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara pelaku yang selama ini membawa korban dalam gerobak barang bekas lalu tidur berpindah-pindah masih menjalani pemeriksaan di Mapul Res Metro Jakarta Pusat. Kapul Res Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menuturkan berdasarkan hasil penyidikan antara orang tua Malika dengan pelaku dalam beberapa bulan terakhir sebelum korban diculik. Pasalnya selama bekerja sebagai pemulung, pelaku kerap memungut sampah di wilayah permukiman tempat keluarga MA tinggal, sehingga orang tua korban mengenal pelaku. Dalam catatan kepolisian, pelaku penculik Malika yakni Iwan Sumarno ialah sosok dengan riwayat kriminal yang kelam. Sebelum kasus penculikan ini, Iwan sudah menorehkan sejumlah aksi kejahatan. Ia pernah mengenakan seragam oran khas tahanan dan meringkuk di rumah tahanan di Bandung selama 7 tahun terkait kasus pencabulan anak. Berita kedua, Ferdi Sambo tak berniat membunuh Brigadir Yosua tapi hanya sebatas klarifikasi. Motif Sambo ini digunakan untuk meringankan hukuman di persidangan. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo, Febri Diansyah, membenarkan motif suami Putri Candrawati itu. Hal ini terungkap saat menanyakan pendapat ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin Said Karim. Febri membeberkan maksud dan tujuan Ferdi Sambo saat memanggil Brigadir J usai pulang dari Magelang. Saat itu, Sambo justru ingin melakukan klarifikasi kepada Brigadir J soal kondisi di Magelang yang diduga terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Candrawati. Saat itu, Ferdi Sambo melihat Brigadir J yang sedang berada tepat di depan gerbang rumah. Sambo pun mendadak emosi dan marah yang memuncak sehingga akhirnya timbul tragedi penembakan. Said membeberkan unsur kesengajaan yang bisa dijadikan landasan penuhan peristiwa pembunuhan. Katanya unsur kesengajaan itu harus sudah muncul sejak awal dari diri pelaku dengan tujuan untuk membuat orang meninggal dunia. Berlandaskan pada penjelasan dari Febri Diansyah, maka kata Said kondisi saat itu tidak dapat dikatakan sebagai unsur kesengajaan melakukan pembunuhan. Akan tetapi, Said Karim meyakinkan kalau seluruh perangkat persidangan mempunyai penilaian tersendiri atas kasus yang menjerat Ferdi Sambo tersebut. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.